Israel kembali melancarkan serangan drone ke kota Sidon, Lebanon Selatan pada Rabu kemarin hingga menawaskan seorang pemimpin sayap bersenjata terafiliasi dengan FATA, Brigade Syuhada Al-Aqsa Khalil Magda. Seorang sumber keamanan Lebanon mengonfirmasi serangan tersebut mengenai mobil Khalil. Koresponden AFP di lokasi mengatakan mobil Khalil terkena terjangan rudal di dekat kamp pengungsi Palestina, Ain Al-Helweh, dan Mieh Mieh. Tim penyelamat dilaporkan berhasil mengeluarkan jasad Khalil dari kendaraan yang hangus tersebut. Khalil pernah menjadi komandan di Brigade Syuhada Al-Aqsa. Serangan ini terjadi kala Israel masih melancarkan agresi brutal ke jalur Gaza Palestina. Setelah selama ini mengincar petinggi Hamas, serangan ke Sidon ini menandai gempuran pertama Israel yang menewaskan pejabat FATA. FATA merupakan fraksi besar Palestina yang juga merupakan saingan Hamas di jalur Gaza. FATA dikenal loyalis pemerintah Palestina di tepi barat.